Selamat malam member PHP Indonesia, selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-188 malam hari ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa PHP ID Online Learning pada saat ini adalah PHP ID Online Learning yang ke-30 di tahun ini saja. Betapa produktifnya webinar PHP ID Online Learning, saya yakin tidak ada komunitas atau institusi apapun di Indonesia yang melakukan webinar sebanyak PHP Indonesia Online Learning, 30 kali dalam 4 bulan saja. Terima kasih untuk semua pemateri-pemateri, terima kasih untuk semua pengurus PHP Indonesia, terima kasih untuk kesetiaan member-member PHP Indonesia yang terus mengikuti program ini. Saya yakin teman-teman juga mendapatkan manfaat dari program pembelajaran ini. Aneka program, aneka pembelajaran memang ada di PHP ID Online Learning, saya memang tidak pernah berkeinginan untuk hanya menghadirkan topik-topik teknikal saja ke teman-teman. Bahas coding, bahas programming, bahas desain, UI, EX Cloud, ya itu juga penting. Tetapi sebenarnya yang lebih penting juga salah satu aspek yang lebih penting adalah aspek non-teknikal. Karena bagaimanapun juga teman-teman butuh hal-hal soft skill dan dalam hal ini topik-topik seperti yang dibawakan di sepanjang bulan April 2022 ini adalah topik-topik non-teknikal. Karena terdiri dari marketing, terus sudah di tiga hari pertama kita bahas mengenai marketing digital. Gimana kita bisa memasarkan produk kita, kita dibantu juga dengan promosi melalui marketing. Terus kita ada ngomongin pemateri kita kedua di hari keempat, kelima, ke enam, ada Om Coach Andika bahas mengenai digital agency. Dan di bagian ketiga ini kita ngomongin soal human resource, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan karir di dalam teknologi. Karena meskipun kita jago kalau kita tidak bisa menjual diri dalam tanda petik, bagaimana perusahaan bisa minat. Mereka tidak pernah tahu padahal kita sendiri jago. Di hari pertama tim Geek Hunter sudah menyajikan mengenai bagaimana cara bikin CV yang baik dari Mbak Putri. Hari kedua dengan Teca, dia sudah bahas mengenai bagaimana cara kita memaksimalkan potensi kita. Dan di hari ketiga ini sudah hadir dengan kita Mas Edo Eka Putra, beliau akan bawa topik mengenai how to excel in interview. Kelihatan ini sepele memang, interview alah ngapain ini interview. Oh justru ini titik kritikal dari pintu paling terakhir sebelum kita masuk ke perusahaan. Di mana biasanya akan ditanya-tanya, lebih digali lebih dalam CV kita beneran enggak. Nah itu di sini akan ditanya-tanya, bahkan mungkin di sini juga kadang-kadang ada negosiasi gaji nanya kamu maunya gajinya berapa. Nah kalau kita salah ngomong bukannya diterima malah kita ditendang. Wah apa ya ini kandidat. Nah hari ini sudah ada Mas Edo, dia akan cerita lebih banyak mengenai tips dan trik. Bagaimana sih supaya di interview kita bisa sukses gitu. Nah teman-teman butuh pengetahuan ini biar bisa lihat kacamatanya si interview dia mau nanya apa dan kita bisa jawab apa. Nah tipsnya nanti Mas Edo akan jelasin ke kita malam hari ini. Dan PHP Adi Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niagara Hoster, dari Kodopolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Ada tujuh sebenarnya sponsornya tapi yang satu belum keluar. Kita dibantu oleh sponsor-sponsor makanya saya semangat ngadain aja karena ada sponsor. So terima kasih untuk semua-semua yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk setiap staff dan CEO-nya. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemik. Seperti saya yang tidak berhenti, semangat untuk bikin webinar terus. Dan kita going to next level di tahun 2022 ini. So kita akan sambut Mas Eko yang sudah hadir dengan kita malam hari ini. Halo Mas Edo. Halo Om Pitar. Apa kabar Mas? Oh kabar sehat-sehat. Sehat ya. Sehat juga sehat-sehat dong. Alhamdulillah sehat nih. Puasa ke-10 ya Om ya. Hari 10 ke-10. Oke. Hari ke-10 semangat. Ini domisilinya dimana sih Mas Edo? Kalau misalnya saya di Tangerang Selatan sekarang Om. Tangerang Selatan. Wah Geek Hunter timnya remote semua. Kemarin dari Riau, terus Batam sekarang, Tangerang Selatan. Benar yang ada di team Geek Hunter. Kita mau sambut-sambut. WF Mas. Iya WF Mas sih ya. Tapi sudah sempat ke Bandung juga atau gimana? Belum sih. Belum-belum sempat kerja di Bandung sih. Belum sempat ke Bandung. Tapi rencananya di pertengahan tahun atau akhir tahun ini mungkin ada kerja ke kantor nih sayangnya. Saya terus terang agak sedikit mengikuti perkembangan Geek Hunter karena saya udah lama kenal Mbak Ken. Lama banget. Udah berapa-berapa puluh tahun ya. Waktu timnya masih sedikit. Belakangan saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Ken. Mbak Ken kasih fotonya. Saya terkejut. Lihat timnya sudah banyak sekali. Luar biasa. Sekarang udah banyak. Hampir lima puluh nih sekarang Om. Geek Hunter-nya. Ih lima puluh makanya tim waktu itu cuman gak sampai sepuluh sih. Ingat saya lima kali kalau gak salah. Wah masih ada Mbak Ken ada. Anggra. Anggra. Iya betul. Dan ada tiga yang saya kenal. Pokoknya belum banyak lah. Wah sekarang sudah lima puluh luar biasa Mbak Ken. Oke soal panggilnya Mas Edo, Mas Eka, Mas Putra. Ada tiga soalnya ini bisa dipanggil. Oke Edo aja Om. Panggil Edo aja. Edo aja ya. Iya kalau-kalau Edo. Soal kita hari ini tuh akan membahas topik yang menarik nih. Soal apa namanya interview. How to excel in interview. Topiknya menarik banget. Nah sebelum kita diskusi tanya jawab. Saya kepingin kepoin dulu. Kira-kira Mas Edo bisa jelasin gak? Ya ke kita. Mereka ingin tahu lah latar belakangnya mungkin dulu pernah berapa lama di dunia HR. Terus apa yang dikerjakan di Geek Hunter. Silahkan Mas Edo. Oke ini saya screen ya Om ya. Oh boleh sebentar saya bikin koos dulu. Supposed to be sudah bisa sekarang? Oke coba aku cek. Sudah kelihatan ya Om ya? Ya cuma belum di fullscreen. Oke fullscreen ya sorry. Oke sebelumnya thank you very much nih Om. Sudah undang Geek Hunter lagi nih untuk di 3 bulan ya 40 online learning. Nah kita appreciate banget nih Om Udo. Sudah join juga nih untuk di selebrasinya. Nah jadi sedikit perkenalan dulu nih. Nama saya Edo Eka Putra. Dan kalau misalnya di Geek Hunter sekarang sebagai senior recruitment consultant. Jadi saya itu lulus dari psikologi UNPAD dan punya pengalaman di recruitment consulting, HR di corporate juga, sales, event management, dan juga karir coaching Noom. Dan juga kalau misalnya leisure teamnya aku biasanya main Dota ya main game online. Dan kalau misalnya yang teman-teman yang pengen nih kita nanti party bareng, ID aku Ilyas. Aku tuh biasanya 045, Ad Spirit nih biasanya Iropo. Nah tapi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk kita ngobrol lebih banyak tentang opportunity, teman-teman bisa recat aku di email ini edoekageekhunter.co dan kalau misalnya link-innya ini Edo Eka Putra. Nah jadi mungkin yang udah disounding sama Om Peter dan juga teman-teman yang sebelumnya juga ya Geek Hunter. Nah mungkin aku pengen introduction sedikit dulu nih mengenai si Geek Hunter ini sendiri. Jadi kita itu adalah IT recruitment consultant yang pertama nih di Indonesia. Officially-nya itu kita itu di 2013, tapi dari Ken dan juga pioneer teamnya itu udah mulai di 2011 nih Om. Dan juga kalau misalnya pas awal-awal itu kan kita memang ini ya lihat gimana si Indonesia itu nanti aku tuh IT talent yang banyak nih di 2030 yang aku dengar dari CEO-ku. Beliau bilang kalau 2030 itu kita butuh 9 juta IT talent nih. Tapi dari Ken yang baca itu di 2019 itu masih ada supply-nya itu baru di 1,2 juta. Jadi gamenya itu kan cukup signifikan ya Om ya. Nah that's why kita juga bantu nih Indonesia untuk biar lebih oke nih nanti untuk kedepannya. Nah jadi kalau Geek Hunter itu memang awalnya fokus di IT. Kalau klien kita pertama-tama itu lebih ke foreign company yang pengen set development teamnya yang ada di Indo. Tapi kalau misalnya sekarang itu variatif nih. Ada yang startup, ada corporate, stalemode, dan juga yang semi startup, ataupun yang dari luar. Nah tim kita ya memang sekarang udah mulai growing banyak lagi. Sekarang kita udah di hampir 50 dan kita terus growing. Dan teman-teman Geek Hunter Squad, kita manggilnya Geek Hunter Squad atau GESQ. Itu ada yang di Malang, ada Bali, Tulung Agung, Jogja, Jakarta, Bandung, Riau, dan juga Batam. Dan juga daerah-daerah lainnya. Nah jadi si Geek Hunter kita itu bantu untuk people life through opportunity. Jadi kita improve people's life through opportunity nih. Jadi kita nanti akan coba saranin untuk career planning mereka. Dan juga nanti at the end mereka akan dapat untuk meaningful better career nih ke depannya. Dan juga di sisi lain kita akan bantu company untuk mendapatkan best talent yang ada di Indonesia. Nah ini company-company yang udah kerjasama-sama kita juga bantu untuk fulfillment power planning mereka. Variatif ya ada di startup dan juga ada di corporate. Nah sekarang mumpung puasa nih kita pengen beramal. Jadi aku pengen sharing-sharing nih mengenai how to excel in interview. Kenapa sih menarik topik ini? Karena kan balik lagi tidak hanya satu orang ya di tahap yang sama pasti ada kompetitor. dua orang lagi di posisi misalnya user interview. Nah bagaimana kita memaksimalkan interview-nya. Nah aku pengen sharing dari sudut pandang aku sebagai headhunter yang tentunya menerima feedback dari user. Dan juga lihat performance kandidat gitu. Oke mantul wah memang saya kalau bergaul sama orang HR itu asik banget gitu. Edok mungkin belum tahu kalau saya itu developer HRS. Lama banget saya di HRS. Oke oke. Jadi saya develop HRS di Podomoro tahun 2013 sampai dengan 2018. Oke. Saya bikin HRS buat Podomoro. 73 anak perusahaan sendiri yang bikin. Oke HRS di Podomoro ya. Iya dan gara-gara itulah saya di hijack sama Geek Hunter untuk masuk di perusahaan yang berikutnya. Di Titan Backing. Saya di hijack itu sebenarnya. Bahasanya hijack ya om ya. Oh bahasanya hijack aja karena waktu itu saya gak pernah menyangka mbak Ken konteks saya gitu. Om Pit ada posisi nih di sini nih di Titan Backing waktu itu perusahaan sebelumnya sekarang. Oh ya? Ya boleh aja kalau memang mau diterima udah. Kamu mau minta gaji berapa? Saya ngasal aja sebutnya. Saya sebutin aja 30% lebih tinggi pokoknya. Nah nothing tulus udah enak di Podomoro. Wah tiba-tiba bosnya mau juga diterima di sana. Wah saya kaget ini perusahaan apaan ini? Mau gitu ya. Kadang kan saya mau ninggalin Podomoro kan itu something yang luar biasa kan. Yakitnya berhasil juga akhirnya saya diterima di sana dengan gaji yang lebih baik. Itu rahasianya. Dan saya juga sama sih di Podomoro saya bikin HRS. Di Titan saya bikin HRS tapi saya udah resign dari Titan 6 bulan yang lalu dan sekarang sudah di Red Bell. Tapi kali ini sudah gak pake gig hunter. Oke. Langsung cari sendiri. Oke siapa tau ya nanti akhir tahun ya. Makanya saya bilang saya kenal banget mbak Ken. Itu rahasianya. Makanya saya kontek mbak Ken itu. Mbak Ken tolong bantu dong isi di online learning. Ya itu termasuk aja. Karena bukan saya yang jadi pemateri hari ini. Ini saya cuma bongkar rahasia aja. Oke oke. Nah Mas Edo kita itu mau bahas mengenai interview. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan. Kan di PHP Indonesia itu sebenarnya kan rangenya lebar banget nih. Mereka dari yang baru fresh grade mungkin sampai yang sudah senior juga ada sih sebenarnya. Nah ini kita mau hajar semua nih rangenya. Mungkin banyak teman-teman yang belum paham latar belakang kenapa interview itu dilakukan di perusahaan. Dan sebenarnya itu tujuannya untuk apa. Nah mungkin Mas Edo bisa share sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke. Oke. Baik. Kenapa interview itu penting ya Om ya. Nah jadi tentunya untuk masuk ke company baru pasti ada beberapa hal yang akan di-assess nih Mas. Pastinya yang paling pertama itu cocok gak nih dari segi rolnya. Tapi yang kedua itu yang paling penting juga ini orang cocok gak ya secara cultural fit nih sama company kita. Nah jadi si company itu perlu untuk make sure variable itu dulu sebelum hire the right candidate ini Mas. Oh sorry Om. Jadi jangan sampai kalau nanti si company-nya itu hire orang-orang yang tidak sesuai nih sama culture yang nantinya. Misal kalau di startup kan culture-nya itu yang lebih kayak ke dinamis ya. Tapi ternyata orangnya ini lebih tipikal orang yang ikutin prosedur yang udah jelaskan itu beda banget ya. Nah itu akan dimiminalisir dengan interview dan juga dari rangkaian regroupment yang lainnya gitu Om kita. Tapi secara proses-prosesnya sendiri secara umum pasti setiap kandidat itu akan mulai dari CV kan. Dan seterusnya bagaimana sampai proses interview itu secara umum tonton yang paling umum. Oke yang secara umum ya kalau misalnya kita pakai internal recruiter biasanya kan HR dulu nih itu akan screening CV dulu. After itu akan dijadwalin untuk biasanya itu di HR interview. Nah kalau misalnya udah lolos di HR interview nanti biasanya akan user. User ini bisa user yang nanti akan jadi peer ataupun direct lead dari si calon kandidat. Atau nanti tim yang gabung sama si level ataupun VPN jadi dagingnya. Atau bisa juga dipisah nih Om setelah user interview itu bakal ada final interview. After itu offering. Nah biasanya ada juga beberapa tambahan misalnya psikotest ataupun MCU ataupun background check. Nah tapi kalau misalnya tren sekarang karena memang anak-anak IT itu kan pergerakannya cepat dan juga demandnya juga tinggi. Biasanya tes di IT industri itu akan lebih simple sekarang. Aku boleh bilang seperti itu karena klienko kebanyakan prosesnya itu simple jadi cuma butuh waktu sekitar dua atau maksimal dua bulan gitu. Oke berarti relatively interview itu bukan hanya sekali ya berarti kadang-kadang dilakukan sama HR sama terus sama user atau departemen yang membutuhkannya begitu biasanya ya. Ya biasanya seperti itu tapi ada juga nih yang satu kali interview doang. Jadi memang panelis kan ada HR, C-level dan juga ada peernya nantinya itu bisa juga gitu. Oke nah ketika kita sudah mau di interview nih biasanya apa sih yang ditanya nanti ketika interview? Oke jadi apa ya yang biasanya nanti akan ditanyain ketika interview? Nah pertama itu mungkin aku pengen jelasin dulu nih om biasanya yang di ases itu apa sih atau yang dinilai itu apa sih yang tadi aku bilang problem solving ya. Tapi basically itu secara general itu akan ada tiga nih. Yang pertama itu adalah problem solving skills. Itu kan dekat juga ya sama si IT itself. Nanti itu apakah si kandidat ini punya keterampilan untuk melihat problem, menganalisis, dan juga menemukan metode untuk memecahkan problem tersebut. Dan juga apakah dia itu punya logit yang kuat ataupun bisa bawa informasi based on data untuk making decision atau informed decision. Oke itu yang pertama problem solving. Yang kedua itu adalah role related skill nih om. Nah kalau ini apakah si kandidat ini benar-benar cocok gak sih sama si role yang dibutuhin sama company. Nah itu akan dilihat apakah dia punya kapasitas yang spesifik atau natural talent atau kalau misalnya nanti udah join nih mereka itu udah ready tubuh langsung nih terjun ke lapangan. Itu tentunya itu akan lebih akan di hire ya ketimbang orang yang masih merabah-rabah nih. Kalau di posisi yang udah senior ataupun media level. Nah yang ketiga itu yang tadi aku mention juga nih itu adalah kultur fit. Jadi seberapa oke nih si kandidat ini nanti join sama kita dan ya itu bisa bertahan lama. Jadi jangan yang kutu loncat-kutu loncat gitu. Mereka akan avoid yang seperti itu. Nah biasanya tiga... Ya kenapa om? Silahkan. Nah biasanya kalau misalnya yang things yang tadi akan di-assess itu kan kelihatannya di HR, user, ataupun di final interview. Nah kalau misalnya sedikit gambaran tentang HR bagi teman-teman fresh graduate yang di IT nih. HR kalau misalnya sekarang itu biasanya di 15 sampai 45 menit doang om. Biasanya itu akan nanyain tentang experience, lalu konfirmasi data-data yang ada di CV ataupun di aplikasi form. Nah biasanya pertanyaannya standarnya HR ya. Itu biasanya experience, lalu notifikasi period, kapan join, after itu reason to move, terus bisa nggak nanti hybrid, atau kalau misalnya bisnis trip ke luar negeri itu bisa atau nggak, ataupun nantinya mungkin ada SPT salary-nya juga dibahas di tahap awal. Tapi kalau misalnya user pastinya technical ya, itu di 1 sampai 2 jam. Variatif juga ada yang praktikal, lebih ke text tag, tapi ada juga yang fundamental knowledge, jadi lebih kayak ke teorikal lagi nih mereka bahas. Kalau misalnya final, biasanya kombinasi antara itu deep discussion ataupun casual talk, biasanya itu 5 menit ataupun 30 menit key to on. Nah oke, nah ketika nanti ada proses interview itu sendiri, yang saya tahu kebanyakan case itu adalah banyak sekali kandidat-kandidat yang kadang-kadang menulis apa yang ada di CV itu tidak sesuai dengan kenyataan. Atau kadang-kadang ada sih sebenarnya, tapi kadang-kadang lebih-lebihin. Sarannya Mas Edo bagaimana sebenarnya CV dan nanti terhadap pada waktu interview? Oke, oke, baik-baik. Kan pada dasarnya kalau misalnya interview atau CV itu kan kita kayak yang tadi om bilang, kita menjual diri kita nih ke company. Tapi kalau misalnya kita menjualnya terlalu overachievement dan kita juga nggak bisa untuk menyampaikannya dengan baik atau terkesan nanti bohong, itu kan biasanya akan ke-detect nih sama si HR ataupun user. Biasanya mereka pakai metode behavioral event interview tuh kalau misalnya di psikologi. Jadi dia itu akan assess pengalaman-pengalaman yang udah lama, nanti akan dicocokkan dengan apa yang mereka tulis di CV nih om. Nah kalau misalnya saran aku terkait hal itu nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman bikin CV-nya itu oke nih. Agak dirangkai jadi semenarik mungkin. Tapi make sure juga nanti ketika interview you mendeliver si answer-nya itu juga bagus. Jadi persiapan dengan matang juga untuk jawaban nanti interview secara lisan, nggak hanya di tulisan gitu om. Oh oke, dalam banyak kasus kan kalau misalnya kandidat-kandidat IT kan kebanyakan akan dilakukan tes. Biasanya itu tes dulu baru interview atau interview dulu baru tes? Oke, variatif ada yang tes dulu nanti berbarengan sama CV masuk ke database mereka atau di HR dulu biasanya tes, sorry di HR itu biasanya yang tadi notifikasi periat ataupun bahasa Inggris lalu baru dikasih tes sama si HR atau nanti di user interview mereka akan pair programming nih berdua sama si usernya. Nah itu bisa jadi, tapi kebanyakan yang di kliennya Geek Hunter itu akan dimulai dulu setelah kita kirim CV itu akan dikirim tes gitu om. Tapi kebanyakan tesnya itu tes teknikal atau tes HR nih? Karena kadang-kadang ada dua juga ya? Oke, ya benar sekali om. Kadang ada juga yang teknikal, kadang ada juga di tahap awal itu memang kombinasi sama si HR-nya sendiri. Jadi kayak ke cultural fit ataupun ke psikologi tes seperti itu. Nah, kalau misalnya psikologi tes biasanya itu banyak ke company-company yang gede ataupun yang corporate, itu biasanya. Tapi kalau misalnya tech industry biasanya tesnya itu akan lebih spesifik ke teknikal aja nih om. Tapi ya variatif sih sebenarnya. Saya kalau udah tes teknikal itu sudah serem-serem aja, aduh takut nggak bisa jawab gitu. Sebenarnya kan kita nggak tahu juga nih bentuk tesnya itu bakal hack rank ataupun fundamental ya om ya. Nah, itu gunanya headhunter, kerja sama headhunter. Jadi dikasih nih brief sebelumnya gitu. Oh, begitu tuh. Oh, itu rahasianya. Jadi sebenarnya Geek Hunter juga sometimes menawarkan offer ini. Bahwa nanti yang akan dites ini seperti ini, seperti ini, supaya nanti pada waktu dites akan sesuai dengan ekspektasi user gitu kira-kira. Ya, lebih kurang seperti itu. Kita kasih generalnya nih. Oh ya, satu lagi juga aku lupa. Di 2021 kemarin itu juga ada loh company yang tesnya itu pakai pengetahuan kenegaraan om. Karena memang dari company-nya itu ini juga, dari pemerintah juga. Jadi memang masih ada yang seperti itu. Wow, oke deh. Berarti sebenarnya paling enak memang pakai agensi ya. Jadi kita nggak lebih was-was gitu. Kalau misalnya melamar secara mandiri gitu. Kadang-kadang kita ini, aduh tesnya susah nggak ya? Atau saya mampu apa nggak ya? Tapi kalau ada agensi mungkin bisa lebih kebantu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua nih yang mungkin paling banyak ditanya juga. Bagaimana sih cara terbaik gitu kalau kita mau di interview gitu? Itu jawabnya gimana supaya benar? Eh, sebelum jawab, saya juga masih menanti pertanyaan teman-teman ya. Baik yang di grup ini ada yang sudah ikut. Berapa ini? Enam? Teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Yang sudah gabung, jangan lupa sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti saya bacakan biar Mas Edo yang jawab juga. Oke, silahkan dijawab, Mas. Oke, thank you nih teman-teman yang sudah gabung nanti pertanyaannya boleh ya. Nah, sebelumnya aku pengen jawab dulu nih pertanyaan dari Orbiter tadi. Bagaimana sih cara jawab pertanyaan di interview itu? Nah, sebelumnya tentu aku pengen jelasin sedikit aja untuk di struktur interview. Kan biasanya ada introduction ya. Ada introduction, ada interview itself, dan juga ada closingnya. Nah, biasanya user, kita ambil user dulu, itu kan biasanya satu jam ya untuk di interviewnya. Biasanya itu ngomong sama si user, biasanya 15 menit. Terus nanti perkenalan dulu. Nah, make sure kalau di perkenalan, tahap awal itu, teman-teman itu cuma satu menit. Jadi, apa yang teman-teman punya, dan juga apa yang teman-teman prestasi atau achievement apa yang teman-teman punya, dan teman-teman pengen dapetin apa. Make it short, cuma sejauh itu aja dalam satu menit. Kenapa? Karena memang waktu kita interview itu kan lebih kurang cuma 44 menit ya ininya bersihnya gitu. Jadi, memang 44 menit itu digunain untuk kita bisa selling ourselves nantinya ke user. Nah, kalau misalnya nanti di body, nanti akan aku jelasin bagaimana di interview itu sendiri. Tapi kalau misalnya tahapan terakhir, aku mau jelasin tentang asking the question. Biasanya kan ada kan ya om ya, terakhir itu nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau saran aku di part itu, teman-teman harus wajib banget nanya. Karena itu akan menunjukkan kalau misalnya teman-teman itu memang highly interested nih untuk join si company tersebut. Nah, biasanya pertanyaan itu bisa muncul kalau di technical bisa aja teman-teman review atau lihat di playstore atau appstore. Kan biasanya ada positive review dan juga critical review ya om ya dari si aplikasi mereka. Itu bisa jadi bahan obrolan nantinya ketika di closing part nantinya. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mikir ini oke nih ditanyain untuk fulfill pertimbangan-pertimbangan teman-teman. Tapi perlu harus diingat juga teman-teman itu jangan sampai mempertanyakan hal-hal yang tidak sopan ataupun agak sensitif gitu loh. Soalnya aku pernah juga nih om dapat kandidat, dia itu nanya ke tim dari stalemate company dari klienku atau company yang baru merintis. Jadi dia nanya ke aku, confident rep dari si founder itu untuk mendirikan suatu startup itu seberapa besar sih gitu. Itu kan agak sensitif ya bahasanya, agak sedikit kurang enak nih didengar gitu. Jadi dari headhunter biasanya akan mengedukasi juga nih gimana kita asking the right question nantinya. Nah untuk bagaimana kita nilet ataupun excel atau unggul di interview itu mungkin ada sedikit aku pengen sharing untuk di persiapan dan juga bagaimana teman-teman menganswer questionnya. Yang pertama di persiapan nih. Nah kalau misalnya persiapan itu teman-teman hal yang paling pertama itu tentu di knowledge-nya dulu nih harus di persiapin. Yang pertama itu adalah company knowledge. Jadi tahu dulu produknya seperti apa, servisnya seperti apa gitu. Jadi nggak mungkin dong kita apply ke tempat yang baru, kita nggak tahu tentang si profile ataupun si company-nya. Nah ini nanti akan berguna sekali kalau misalnya menjawab pertanyaan reason to move gitu. Nah reason to move itu jawab, boleh aku saranin jawabnya itu yang relate sama achievement atau produk dari mereka dan itu membuat teman-teman interested to join gitu. Jadi bukan jawaban yang misalnya new challenge ataupun new development ataupun increment salary itu mungkin di avoid gitu. Tapi new challenge sama new development sebenarnya masih oke tapi yang salary itu dihindarin gitu. Karena apa, mungkin aku sharing sedikit juga nih waktu itu ada kandidat temanku juga udah di C-level interview juga. Dia belum mempersiapkan dengan matang untuk jawaban untuk di reason to move-nya nih om. Jadi dia jawab cuma new challenge dan juga pengen new development. Nah itu kan nggak apa ya, nggak to the point kenapa lu pengen si company A ini. Nah itu tuh yang harus kita, para press harus kita bikin biar nge-link apa yang lu pengenin sama apa yang mereka bakal provide. Nah itu kuncinya di reason to move itu. Nah terus juga jangan yang kayak misalnya kan misalnya kalau teman-teman kerja sama headhunter nih. Iya mas waktu itu saya di approach sama headhunter sih sama gig hunter. Jadi coba-coba aja. Nah itu juga jangan. Karena memang kelihatannya kan nggak 100% interest nih sama si company yang teman-teman apply. Kan kalau misalnya teman-teman decision untuk di-hire atau tidak itu kan akumulasi dari HR interview user sama final. Nah ternyata dari kandidatku itu di reflect sama si HR dia ada jawabannya seperti itu. Jadi mereka decide untuk nggak jadi offer. Padahal udah di final interview. Yang boleh dibilang 90% udah ke-hire nih gitu. Kan sayang ya hanya cuman kalimat yang saya pilih seperti itu tapi teman-teman nggak jadi join nih. Nah terus ada juga ini yang kalau misalnya di akunya yang paling gedeg nih. Misalnya kandidat itu bilang ya gue pengen cari ini aja sih mas tes ombak nih gue di pasaran kayak gimana gitu loh. Atau gue pengen tau nih development di tempat lain itu seperti mana gitu. Jadi kan niatnya intensinya itu yang nggak ini ya nggak sesuai dengan si regroupmentnya sendiri. Proses regroupment sendiri ya utah. Itu unfortunately nggak bisa diproses nih untuk kedepannya. Takutnya nanti reflect juga ya sama si kliennya. Jadi make sure reason to move-nya itu linkkan dengan achievement atau produk dari si company yang teman-teman apply. Nah kalau misalnya untuk si di mana sih data-data ataupun achievement ataupun funding yang teman-teman bisa dapetin. Kan biasanya sekarang digital branding itu udah ini ya udah kencang ya Om ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca atau ikutan webinar terus dengerin mereka ngomong apa. Terus apa kuncinya itu dilingkan ke interview nanti teman-temannya gitu. Jadi kandidat ini akan diindikasikan benar-benar kayak effort lebih nih untuk ikut regroupment proses ini gitu. Jadi ingat lagi ya how to excel in interview itu teman-teman harus ingat. Nggak hanya teman-teman di posisi tersebut. Bakal ada dua orang lagi sama-sama pinter mungkin ketiga-tiganya. Tapi bagaimana teman-teman excel dan juga lanjut ke next step-nya itu dari attitude dan juga how to communicate-nya tersebut gitu. Nah ada satu lagi nih Om. Tadi kan company ya. Kalau misalnya sekarang itu aku pengen bahas sedikit aja tentang job description dan juga job requirement-nya itu juga penting nih. Kenapa? Karena memang jangan baca screening doang gitu. Tapi lihat juga highlight-nya apa. Terus yang dibutuhin exec-nya itu seperti apa. Jadi teman-teman ada bahan juga nih nanti untuk ngomong ketika user nanti gitu loh. Jadi kalau misalnya si job ads-nya itu mintanya itu PHP dan kalau misalnya good to have-nya Node.js, tapi teman-teman jawabnya gue punya Node.js dan juga ada PHP. Jadi teman-teman lebih meng-highlight si Node.js-nya padahal si company-nya itu butuh si PHP dulu nih. Tapi good to have-nya baru Node.js gitu. Kan balik lagi ads itu atau iklan opportunity itu kan dari user juga nih yang merancangnya. Gitu. Nah ya. Oke baik pertanyaannya ya. Nah di 2021 kemarin aku pernah denger kalau salah satu klien kita masih ada yang minta untuk ke on-site untuk interview-nya. Gitu. Tapi kan memang pertimbangan dengan pandemik kita coba untuk negoin biar pakai online aja. Nah perbedaan yang signifikan itu yang pertama online itu kita akan lebih bisa nih untuk atur jadwalnya sendiri om. Tapi kalau offline kan biasanya kita harus cuti dulu, harus cari waktu kosong dulu, harus mungkin bohong dulu nih sama lidernya gitu kan. Tapi kalau misalnya online itu akan lebih easy, lebih fleksibel. Biasanya bisa di office hour atau after office hour ataupun weekend juga ada. Gitu. Tapi secara proses interview-nya sendiri nggak ada yang berubah antara online. Nggak ada berubah sih. Nggak ada berubah. Mereka akan nanya hal yang sama juga ya. Iya mereka akan nanya hal yang sama juga. Dan berarti attitude kita, cara berkomunikasi kita juga harusnya jangan sampai salah juga ya berarti ya. Benar sekali. Karena di rumah dia pakai bajunya mungkin nggak well. Aduh, bahaya nih. Oke. Oke. Nah paling sedikit untuk yang di komunikasi ini om, mungkin aku tambahin sedikit ya. Untuk di how to communicate atau how to answer-nya. Kan ada tadi kita bahas untuk materi yang perlu dipersiapin. Tapi ada juga nih hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana intonasi ataupun suara kita. Jangan cepat, jangan lambat juga. Terus juga ada punchline-nya juga. Jangan sampai datar aja gitu. Terus juga jangan yang terlalu excited nih untuk jawabnya. Kan nggak lucu juga ya. Usernya B aja tapi kita terlalu berapi-rapi nih ngomongnya. Jadi teman-teman harus cepat untuk making decision bakal formal atau informal. Ikut ketawa atau gimana nih nanti interview sama user gitu. Terus kalau misalnya nih untuk pertanyaan study case nih om. Itu biasanya kan lebih ke fundamental knowledge ya. Jadi itu usahakan bagaimana nanti kita kasih jawaban yang punya analisis yang tajam. Gitu. Jadi ada beberapa klienku memang cari orang-orang yang seperti itu om. Jadi nggak praktikal orangnya tapi yang punya fundamental knowledge. Artinya kalau misalnya nanti pindah text-text nih misal dari PHP ke Node.js itu akan lebih easy nih. Kalau misalnya orangnya itu fundamentalnya udah oke. Gitu. Terus kalau misalnya daily activity biasanya kan ada juga ya pertanyaan praktikal yang seperti itu. Kalau saran aku jangan jawab yang daily activity aja. Ya tapi apa nih result dari activity atau ada achievement ataupun things yang teman-teman bisa kembangkan dari si day-to-day activity itu. Jadi kan at the end mereka nggak hanya sekedar pengen lihat day-to-daynya aja ya. Tapi apa nih teman-teman ini berkualitas atau nggak di day-to-day tersebut. Terus kalau misalnya teman-teman agak blank nih ngomong ataupun typical introvert, bertele-tele nih. Itu biasa teman-teman bisa lakuin yang kayak star metode itu tuh om. Jadi situasi, task, action, dan juga result itu bantu banget. Aku juga bertele-tele nih ngomongnya. Biasanya aku akan pakai metode itu. Jadi situasi teman-teman di mana, tahun berapa, kalau misalnya task itu, responsibility teman-teman, misalnya mobile developer untuk migrasi dari Java ke Kotlin misalnya. Terus kalau misalnya action itu day-to-day atau apa yang ngakuin untuk fulfill migrasi tersebut gitu. Terus yang result yang terakhir gitu om. Terus be confidence ketika communicate semuanya itu. Iya nih, developer nih orang IT kebanyakan introvert ya. Memang kebanyakan gitu. Jadi diajak ngomunikasi bingung. Ngomongnya gimana nih ngomong. Saya juga cukup heran sih kenapa saya jadi developer. Padahal saya extrovert. Youtuber ya, slash youtuber ya sekarang ya mas. Huh, gimana? Slash youtuber nih sekarang om. Slash youtuber juga, makanya dong. Wah luar biasa memang. Saya kayaknya ada, ini jadi semacam anomali nih dunia. Karena saya lihat nih teman-teman developer kebanyakan introvert semua. Wah diajak ngomong. Aduh kayak ngomong sama mesin. Ngomongnya irit-irit semua. Memang lah ini orang IT. Oke, nah saya coba skandal. Sudah ada yang nanya ya nggak ya? Oke, belum ada juga. Wah, gimana nih yang nonton ini? Nggak ada yang nanya nih. Oke, kita masuk. Sudah mau pertanyaan terakhir nih? Oh, nggak apa-apa. Tinggal sedikit lagi. Oke, nah setelah proses interview nih, apa yang harus kita, apa yang harus kita, kita harus ngapain gitu lah ceritanya? Kita harus ngapain ya? Mungkin dari segala yang aku omongin tadi, things yang bener-bener aku kasih tips itu di part yang terakhir ini. Yaitu kejar feedback. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita lolos kan nggak apa-apa ya, kita lanjut ke next proses. Tapi kalau misalnya kita nggak lolos, kita rugi, udah invest waktu, tapi kita juga nggak dapat pelajarannya nih. Jadi jangan sampai double rugi deh. Jadi harus kejar si feedbacknya tersebut. Nah, untuk nanti next interview-nya kan ya, jadi kita ada yang belajarnya nih. Nah, kalau misalnya feedback dari user itu akan variatif juga nih. Di user interview itu nggak hanya melulu tentang teknologi, sorry, tentang teknikal gitu loh. Aku juga banyak dapat feedback dari user, misalnya yang pertama, yang tadi dia itu kayak nggak terstruktur untuk jelasinnya. Nah, jadi gini, coba aku jelasin. Jadi aku pernah kirim dua kandidat nih untuk posisi bisnis. Kita kan nggak hanya di tag ya, ada bisnisnya juga. Kedua-duanya ini bagus banget nih untuk elaborate pertanyaan dan juga oke banget untuk posisi yang di-hire. Tapi yang satu ini, dia itu extrovert. Dia itu ngomong banyak dan feedback yang kurang baiknya itu, dia itu dengan ngomong banyak tidak bisa membikin kesimpulan dalam waktu yang udah diberikan. Jadi balik lagi ya yang start tadi. Terstruktur kita ngomongnya. Jangan terlalu lubah, jangan terlalu panjang. Sehingga teman-teman, se-expert apapun tapi nggak bisa mendeliver dalam suatu komunikasi, itu akan juga jadi bahan pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama yang mungkin aku bisa share. Yang kedua, kalau feedback dari user di interview itu yang lebih ke teknikal, standar ya, kayak misalnya di microservices ataupun yang lainnya. Tapi kalau misalnya dari non-teknikalnya itu ada juga nih, kandidatnya nggak bersemangat. Cuma itu doang, padahal positif feedbacknya itu bagus banget, tapi karena memang dia nggak semangat, dia nggak menunjukkan kalau dia itu highly interested sama gabung sama kita, jadi itu dicoret. Ataupun satu pertanyaan itu dia butuh waktu sekitar 30 menit untuk jawab. Itu juga akan jadi bahan pertimbangan. Nggak bisa nih untuk dilanjutin, nanti nge-feknya nanti kita kekerjaan sama tim, dia nggak bisa memecahkan masalah dalam waktu yang diberikan. Nah gitu. Jadi yang terakhir setelah interview itu, kejar feedback, dapetin feedback. feedback, kalau misalnya recruiter atau headhunter yang belum bales nih untuk si feedbacknya itu, follow up lagi nggak apa-apa, itu juga jadi kewajiban mereka sendiri. Terus belajar dari situ. Oh, wonderful. Masih ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah, pada saat interviewer nanya, berapa sih gaji yang kamu harapkan? Nah, ini jawabnya bagaimana nih caranya? Oke, ini part yang sebenarnya agak ditunggu-tunggu ya sama teman-teman THP ID ya om ya. Kalau di salary. Nah, kalau misalnya, aku nggak tahu ya di recruiter, sorry, recruiter internal biasa seperti itu juga kayak headhunter. Intinya ketika di tahap awal itu akan ada form yang harus kita isi, jadi akan ada pertanyaan expected salary-nya itu mau dianggap berapa gitu. Nah, di situ aku akan saranin teman-teman langsung aja nih tulis memang nominal yang teman-teman inginkan dalam bentuk net gitu. Jadi jangan ngambang net atau grossnya, jadi jangan ada timbul pertanyaan. Itu yang pertama. Dan memang di pasarnya Indonesia kenaikan di IT itu memang di 10-30%. Tapi memang ada juga nih di atas dari 30%, misalnya seperti om Peter ya gitu. Nah, satu hal yang teman-teman harus ingat nih, kalau misalnya kenaikan di atas 30%, berarti teman-teman harus aware juga nih dengan harga segitu, berarti kontribusi yang seperti apa nih teman-teman bakal kasih ke company. Nah, itu akan jadi nilai pertimbangan yang paling penting kalau misalnya pengen expected salary di angka berapa gitu. Terus kalau misalnya untuk anak-anak yang junior, itu nggak apa-apa di 10, 20, 30, kasih dulu aja. Nanti kan ada tahap negosiasi salary, kalau misalnya nilai yang mereka tawarkan itu belum sesuai nih sama expected. Ada proses negosiasinya, nggak langsung diikat gitu om. Oh, oke. Itu teman-teman caranya. Masih ada negosiasi, kasih aja dulu tinggi-tinggi. Kalau diturun-turunin jangan sampai, jadi sudah ada angkanya lah 20% lah minimal gitu. Ada bottom line-nya ya om ya? Bottom line-nya segini, ya gitu, 20% itu dari gaji yang terakhir gitu. Jadi ya no, no gitu caranya. Oke, pertanyaan terakhir saya adalah lebih ke, oke, tadi kan sebenarnya Mas Edo sudah jelasin panjang lebar mengenai proses interview, gimana kita respon. Sekarang dalam kondisinya dengan Geek Hunter-nya sendiri, bantuan seperti apa sih sebenarnya yang biasa dilakukan sama Geek Hunter terhadap teman-teman yang mungkin, ah saya pingin deh naruh CV di Geek Hunter, terus tiba-tiba ada posisi yang cocok buat kita, nah biasanya Geek Hunter akan melakukan proses apa? Oke, proses nanti bantuan dari kandidat ke kitanya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi cari opportunity baru nih, caranya gimana sih? Yang pertama itu kepoin aja nih, website dari kitanya geekhunter.co, itu yang pertama, atau yang kedua link-in. Link-in itu Geek Hunter Squad itu kan banyak ya, sekitar 20-25 orang, biasanya itu dengan bidangnya masing-masing. Kebetulan aku sekarang handle-nya itu produk, proyek, dan juga bisnis nih. Tapi kayak Teca biasanya itu di data, Putri itu misalnya di Goleng, dan juga di PHP, ataupun di backend yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik nih, untuk explore opportunity baru di data, ya udah mungkin bisa personalize untuk add connection dengan Teca misalnya. Nah, nanti kan Teca akan derima ininya ya, CV-nya, nanti ngomong dulu, biasanya kita akan pasti nanya aspirasinya, pengen kayak gimana nih? Lu pengen kerjaan yang seperti apa sih? Oh, gue pengen WFA nih, Mas Edo misalnya. Oke, checklist. Kalau misalnya tipe produknya ada, ini nggak ada preferensi khusus, atau open, ada Bikno, gimana nih? Gue open-open aja sih. Oke, berarti semuanya open ya, fintech, health tech, edutech, semua open. Oh, nggak, nggak, fintech mungkin nggak dulu deh, besok-besok aja, soalnya saya udah di fintech nih, udah lama, misalnya seperti itu. Nah, itu silahkan jelasin sedetail mungkin nih, sama head hunter, sama gig hunter. Karena dengan informasi itu, mereka akan udah untuk meng-filter opportunity yang memang cocok sesuai dengan preferensi, gitu. Jadi, kita memang improve people life itu memang sesuai dengan preferensi dari mereka masing-masing nih, Om. Jadi, nggak hanya sekedar share opportunity. Kalau misalnya nggak cocok kan, balik lagi teman-teman yang akan jalanin di company tersebut, ya. Gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya ada opportunity yang cocok, nanti kita akan editin CV-nya sesuai dengan template dari kitanya, kita kirim ke user. User review, kalau misalnya oke, oke, kita jadwalin, kita arrange schedule-nya, itu akan balik juga nih. Schedule-nya ke kandidat, pengennya di jam berapa, hari apa. Saran aku, kasih jadwal time slot-nya itu tiga, efability. Jadi, misalnya selesai, Rabu, Kamis, jam 2 sampai jam 6 nih, silahkan. Biasanya itu kan satu jam ya, gitu. Jadi, itu akan memudahkan proses ke depannya juga, gitu. Kalau misalnya belum lolos di screening CV, nanti biasanya Geek Hunter, kita akan info ini, belum cocok dari si usernya, mungkin nanti kalau misalnya ada opportunity baru, boleh ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah ke interview, biasanya kita bantu juga nih dengan brief yang komunikasi knowledge dan juga job opportunity, sorry, job description tadi, kita akan bantu juga brief-nya biar dia nggak kosong-kosong di interview. Habis itu user, HR, final interview, kita di final interview, mungkin kita lebih, ini ya, apa, lebih persiapin lagi nih si kandidanya biar lebih oke dan lebih sesuai dengan si level itu tipikalnya seperti apa. Kan, kita tahu ya untuk tipikal-tipikal kepribadian dari si level tersebut, gitu. Nah, after itu, offering, kalau misalnya yang tadi aku ngomong, kalau misalnya udah sesuai sama ekspektasi di awal, berarti nggak ada masalah, nanti kita proses ke administrasi, tapi kalau misalnya pengen negosiasi, omongin juga nih ke Geek Hunter, nanti kita dari tim kita akan bantu untuk negoin sesuai dengan pengennya teman-teman diangka berapa, tapi juga harus ada reason yang kuatnya itu kenapa pengen diangka segitu, gitu. Oke, dan yang terakhir pertanyaannya, seperti umumnya warga plus 6,2 kalau nanya, kau drop CV ke Geek Hunter bayar nggak? No, no, totally free, om. Totally free, oh, mantep lah kalau kayak gitu. Oke, itu sudah jadi pertanyaan kita yang terakhir, dan terima kasih untuk Mas Yado yang sudah sharing dengan kita. Mungkin Mas Yado mau simpulkan nggak mengenai topik kita hari ini yang sudah dijelasin panjang lebar untuk menyimpulkan sambil menekan lagi. Silahkan. Oke, kalau kesimpulan mungkin aku lebih, ini ya, untuk di belantri kali ya, yang lebih ininya. Yang pertama itu pasti do some preparation untuk nanti interview no matter what, di level apa, posisi apa, harus latihan gitu loh, harus persiapan. Kalau misalnya teman-teman masih deg-degan nih untuk ikutan interview, itu oke banget, itu bersyukur, karena kalau misalnya teman-teman nggak deg-degan lagi, berarti teman-teman tipikal orang yang nggak bisa diimprove lagi. Itu yang aku dengar dari Mario Teguh. Itu yang pertama ya, harus persiapan, masih deg-degan, itu alhamdulillah. Yang kedua itu, product knowledge, company knowledge, job description, itu penting banget, harus dipersiapkan. Terus yang terakhir itu, apapun hasilnya, tetap follow up untuk feedback. Itu penting banget untuk nanti persiapan untuk di next interview-nya di company yang baru. Nah itu teman-teman, pesan Mas Edo, buat kita yang pingin memperbaiki karir kita di masa depan, interview adalah salah satu proses yang penting buat kita. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah, salah ngobrol, salah komunikasi, biar kita, ya namanya juga kita mau mengembangkan karir kan, seperti yang sudah dijelasin di topik hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah proses interview juga kita harus pahami esensinya jadi kita bisa dapat masuk ke perusahaan yang kita idam-idamkan. Ya tentulah, kalau kita berharap gaji lebih baik kan, berarti kan kita karirnya juga ikut naik, masa depan kita jadi lebih cerah. Gitu ceritanya. Mas Edo, thank you banget nih, sudah berbagi cerita yang kita malam hari ini. Thank you banget untuk Geek Hunter juga yang sudah tiga hari ngisi pematerinya high quality lah sudah kita topiknya hari ini dan terima kasih untuk Mbak Ken dan seluruh tim yang sudah men-support program PHPA di online learning. Dan sebagai pengumuman, teman-teman, kita akan ketemu besok malam dengan topik yang berbeda. Jadi di hari pertama sampai ketiga kita ngomongin marketing dan di hari ke ya ini ke berapa ya, 9 ini kita ngomongin dunia HR dan pemateri berikutnya, tiga hari berikut kita akan ngomongin remote worker. Ini adalah untuk teman-teman yang mau berkarir mungkin dengan jalur off-road gitu. Jadi ini mereka yang benar-benar di linknya langsung sama klien. Mereka mau kerja remote. Nah kita akan ketemu dengan Mas Eko Suprapto Wibowo yang ada dari remoteworkerid.id dia akan bercerita tiga hari juga dengan topik-topik yang keren mulai besok sampai hari Minggu. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irvan Maulana dan Om Luri Darmawan yang juga mendukung program ini. Terima kasih untuk Om Irvan teman-teman yang sudah membuat learning.byphp.id teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID Online Learning dari seri 1 sampai dengan 188 hari ini teman-teman bisa berkunjung ke website ini dan nonton lagi semua video-videonya kalau sempat. Nah kalau misalnya kebanyakan follow carik dan ketik aja PHP ID Learning Karir nah semua topik-topik yang terkait dengan karir teman-teman bisa nonton ulang. Oke dan PHP ID Online Learning masih membuka donasi teman-teman yang mau berpartisipasi dengan donasi receh ke s.byphp.id slash donasi atau di traktir.id teman-teman bisa menggunakan e-wallet punya teman-teman. Oke dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning. terima kasih kok 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 mudah-mudahan kita bisa kembali ya terima kasih om sukses ya om teman-teman yang sudah gabung juga terima kasih ya om ini ya angkicola terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!